Intro Sering sebagai seorang caregiver kita juga menghadapi banyak sekali permasalahan yang kita tidak mengerti apa yang dilakukan oleh ODD atau orang dengan demensia contoh pada saat seseorang dengan demensia ini selalu bertanya berulang-ulang untuk pertanyaan yang sama atau misalnya ada juga seorang dengan demensia yang setiap hari ingin berangkat bekerja dan selalu berdandan rapi untuk pergi bekerja padahal sudah pensiun atau juga ada orang dengan demensia yang setiap malam bisa berkali-kali harus memeriksa pintu pagar rumah sudah digembok atau belum padahal sudah digembok dan semua anggota keluarga juga sudah tahu bahwa pintu pagar sudah digembok itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi emosi tidak karuan nah setelah ODD orang dengan demensia ini melakukan perilaku yang mereka kerjakan yang membuat kita sebagai caregiver kurang mengerti akhirnya yang timbul di saya adalah emosi yang tidak stabil saya menjadi marah bahkan kadang-kadang juga melakukan aksi verbal maupun fisik yang bisa saja menyakiti ODD itu contoh misalnya tiba-tiba saya bisa berteriak marah karena sudah memuncak emosi yang ada di kepala atau bahkan saya bisa sampai membanting pintu karena tidak tahu lagi bagaimana harus mengungkapkan kekesalan dan juga kebosanan untuk menjawab setiap pertanyaan dari ODD ada satu hal yang kita sering lupa sebagai seorang caregiver kepada para ODD atau orang dengan demensia ini adalah kita yang harus mengerti mereka bukan mereka yang harus memahami apa yang ada di dalam pemikiran kita contoh misalnya ODD yang selalu menanyakan pertanyaan berulang-ulang ditanyakan hal yang sama ya kita tugasnya menjawab yang sama untuk pertanyaan yang juga sama atau misalnya pada saat ODD ini kita berikan tugas sederhana yang masih bisa dilakukan secara fisik Oma, bisa nggak Oma tolong bawain selang itu nanti kita sama-sama menyerang tanaman oh Oma akan senang dan dia akan merasa bangga bahwa keberadaannya masih punya arti atau sesederhana pada saat kita meminta untuk dibuatkan mie rebus padahal kita tahu mungkin hasil buatannya juga tidak yang ternikmat tapi bahwa keberadaannya masih dihormati dan diinginkan itu yang akan membuat mereka bangga selamat menikmati